Intro Halo selamat pagi, jumpa lagi di berita padang bersama saya Afri Meriana Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk anda Berikut 3 berita utama pagi ini Intro Satu unit rumah dua lantai di padang, ludus terbakar Dekat mencuri ponsel untuk membeli narkoba, seorang pemuda di padang diringkus polisi Sebuah mobil minibus, menyelonong masuk pusat perbelanjaan di kota padang Satu rumah di kawasan padat penduduk di kawasan Tarungko 1, kecamatan Kuranji, kota padang Dilalap si jago merah Kebaran api dan kepulan asap mulai terlihat pukul 3 kurang lebih 15 menit dari lantai dua rumah tersebut Dinas pemadam kebakaran kota padang mengerahkan lima mobilnya dan 25 personil ke lokasi Hal ini dilakukan karena kebakaran terjadi di permukiman yang padat Dalam waktu 20 menit, api sudah bisa dipadamkan Beruntung kebakaran tidak merembet ke rumah warga lainnya Meski saat kejadian angin sedang bertiup kencang Selain itu, petugas juga mudah mencapai lokasi Karena akses yang lancar dan jalan di komplek perumahan tersebut juga lebar Sehingga mobil pemadam kebakaran leluasa keluar masuk Belum diketahui penyebab kebakaran ini adalah Tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 150 juta rupiah Alfi melaporkan dari Padang Sekolah dasar negeri 18 Sungai Aur Pasaman Barat dihantam angin puting beliung Jumat pekan lalu Atapnya bolong diterbangkan angin Dan lotengnya hancur disiram air hujan yang turun sangat deras Air menggenangi lokal dan juga membasahi ratusan buku yang ada di dalamnya Sabtu pagi, buku yang basah direndam air dijemur di pekarangan sekolah Agar bisa digunakan kembali oleh murid-murid Akibat kejadian ini, para murid tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar secara normal Karena 4 kelas, atap dan lotengnya rusak parah Proses belajar-mengajar sementara dilakukan dengan menggabungkan 3 kelas dalam 1 ruangan belajar Iya karena angin badai yang kemarin Jadi kita belajar gimana lagi deh? Di Mesala Terus yang lainnya gimana? Ada juga yang gabung? Gabung, gak ada yang beda-beda Siswa di sekolah dasar negeri 18 Sungai Aur ini berjumlah 50 orang Dan ruangan belajar yang semula 6 buah, kini tersisa 2 ruangan yang bisa dimanfaatkan Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini Karena saat kejadian Jumat sore, sekolah sedang kosong Dan semua siswa sudah pulang ke rumah masing-masing Hujan datang kan, kemudian dicampur dengan angin Rasanya anginnya itu angin putum lium Enggak, atap dari belakang itu berputar mengarah ke depan Jadi, sudah kira hampir 10 meter Bahkan ada yang 20 meter terbangnya Atap-atap itu sampai keluar pekarangan lah Sebagian atapnya itu dengan kayu-kayunya Dinas Pendidikan Pasaman Barat berharap Ruangan kelas bisa diperbaiki dengan segera Menggunakan anggaran tak terduga Kita memberikan arahan kepada pihak sekolah Agar membuat laporan tertulis Sehubungan dengan kejadian bencana alam ini Yang dialamatkan kepada pimpinan daerah atau bupati Dan ditembuskan kepada BPPD Atau badan bencana Penanggulan bencana daerah Dan ditembuskan kelas pendidikan Insya Allah hari Senin Data tertulis ini dapat Dan kita coba naikkan ke bupati Dan kita iringi dengan laporan tertulis Jika merujuk pada kasus sebelumnya Harapan tersebut akan terwujud dalam waktu lama Pasalnya sekolah yang rusak parah Akibat gempa Pasaman Akhir Februari 2022 lalu Hingga kini belum dibangun Sehingga murid-muridnya Masih belajar di tenda Yang terbuat dari terpal Safa Tululum melaporkan Dari Pasaman Barat Usai terbakar Rabu lalu Pelataran matahari lama Pasaraya Padang Masih terlihat semeraut Puing-puing kios sisa kebakaran Masih berserakan di sana-sini Sebagian pedagang mengais bekas lapak mereka yang terbakar Mencari barang yang masih bisa digunakan Sebagian lainnya berusaha menyingkirkan puing Untuk dibersihkan Agar kios mereka bisa kembali ditempati Namun pedagang mengaku Untuk berjualan kembali Mereka tidak lagi memiliki modal Di antaranya bahkan tengah terlilit utang Di bank Dan kesulitan membayarkannya Akibat tak bisa berjualan Mereka berharap bantuan permodalan Agar perekonomian mereka Tak semakin jauh terpuruk Sebab kios yang belasan tahun mereka gunakan Untuk mencari nafkah Kini telah menjadi abu Bantuan untuk memulai kembali Berjualan Modal Dari pemerintah itu yang kami butuhkan sekarang Mungkin diharapkan di relokasi juga mungkin ya bu Di relokasi sudah pasti mungkin Karena ini sudah untuk pemilihan Kalau kita melihat yang urgent dari pedagang Itu permodalan Permodalan dan tempat berdagang Kayak permodalannya Pedagang ini Juga ada yang Lagi berhutang dengan di bank Dan kami juga minta pada Pemko Untuk memberi jaminan kepada bank Untuk memfasilitasi Supaya ditangguhkan Atau dibantu Oleh di Pemko Kepada bank Untuk Utang-utang kawan-kawan pedagang Ditangguhkan dulu Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Berjanji Akan merelokasi pedagang Ketempat yang baru Dan menghubungi bank Untuk memberikan keringanan Kepada korban kebakaran Kita akan fasilitasi Relokasi mereka tempat Perdagang Jangan sampai dia sudah menjadi korban Kebakaran Tidak bisa lagi berjualan Kemudian kita akan upayakan Dari sisi permodalan Bagaimana kita bisa nanti berbicara Dengan para pihak bank Yang terkait Dan selama ini Mungkin mereka berpengar Dengan para pihak bank Bagaimana bisa mendapatkan Kredit yang lebih ringan lagi Untuk membantu para pedagang Peristiwa kebakaran ini Terjadi Rabu pagi Sebelum pedagang memulai Aktivitas jual-beli Di kios mereka Empat puluh kios terbakar Dan ludes jadi abu Sedangkan Tiga puluh lima lainnya Ikut terdampak Kebakaran ini Menimbulkan kerugian Sekitar Empat miliar rupiah Puluhan kios yang ada Di kawasan parkir Fase tujuh itu Rata-rata Menjual busana Dan aksesoris Pria dan wanita Tidak satu pun Isi dari kios tersebut Berhasil diselamatkan Dari keobaran api Yang membesar Dengan cepat Robi Ham melaporkan Dari Padang Ratusan nenek-nenek Di Dharma Seraya Penuh semangat Mengikuti senam masal Di halaman kantor Polsek Pulau Punjung Tidak terlihat Kelelahan Dan penuh keceriaan Mereka Yang rata-rata Berusia Di atas 60 tahun Mengikuti setiap gerakan Yang dipandu Guru senam Usai senam Satu persatu Mereka diperiksa Kesehatannya Oleh dokter Yang didatangkan Dari unit kesehatan Polres Dharma Seraya Seperti Memeriksa tekanan darah Hingga memberikan Obat-obatan Bagi yang memerlukannya Nenek-nenek ini Mengaku senang Mengikuti kegiatan Yang rutin digelar Setiap bulan tersebut Kepada Pak Kompolsek Semuanya telah Mengundang Langsia Pulau Punjung Untuk Mengadakan Germas Sama Puskesmanya Sungai Dari Enam Dikasih Makas Makas Buah Dan sayur Sehingga kami Pasar Pulau Punjung Sehat Walafiat Sangat gembira Sekali Sangat Bagus Luar biasa Mantap Nah Untuk pesertanya hari ini Yang hari ini memang Dalam rangka Hari lanjut usia nasional Kita padakan juga Pak Hari ini memang yang banyak Datang adalah lansia Yang berumur 60 tahun ke atas Ini kita tadi awali Dengan Senang Pagi Bersama Nah Itu kita mulai tadi Jam 7.30 Kemudian kita lanjutkan Dengan Makan buah dan sayur Setelah itu Kita melakukan Pemisah kesehatan Gerakan masyarakat Atau germas Lansia ini Juga untuk Memperingati Hari lanjut usia nasional Yang ke-27 Tahun 2023 Kegiatan yang kita adakan Di posel puluh punjung Pada hari ini adalah Kegiatan Gerakan mas lansia Dalam rangka Menyambut Hari ulang tahun Lansia nasional Yang insya Allah Akan dipusahkan Di Kabupaten Damas Raya Sehingga kami Dari posel puluh punjung Mengambil inisiatif Untuk Mengumpulkan lansia Yang ada di Kecematan puluh punjung Dan sekitarnya Untuk Melaksanakan Senam bersama Dan makan buah-buahan Serta pemeriksaan Kesehatan secara gratis Dengan germas Lansia ini Diharapkan Bisa mengurangi Lansia Dari risiko Terkena penyakit Eko Pangestu Melaporkan Dari Darmas Raya